Oke pengirim pesan Ya udah kan bahasa pengirim pesan aja Oke pengirim pesan itu yang berbunyi seperti itu Motifnya apa aja pak Kalau bukan mohon maaf dalam LP itu sebut pemerasan Laporan pemerasan Oh pemerasan apanya pak itu kan mutasi pak Bukan Saya tanya dulu Motif bunyi kiriman WA tadi Mutalo hari tidak Iya paham Itu dijelasin mutasi Biar jelasin satu-satu pak Bukan uang Coba novi aja dulu Gak apa-apa Oke sih Apa-apa Sebentar Sebentar saya cut sebentar Maaf sebentar Ini saya sama bang Parhat juga Jadi kami diundang disini sebenarnya mau berdebat Atau mau berdamai Ini siapa? Siapa yang di telpon? Ada bang Parhat Sebentar saya mau bicara bang Parhat Bisa Apabila memang ada etikat baik Mereka ini punya keundangan mewakili kami Sama nilainya kami Nah tapi kalau hanya berdebat-berdebat tidak penting Ya gak usah pulang aja tunggu Agus datang Ngapain Padahal kan dengan datang ke rumah Agus Terus selesai persoalannya Kan gitu Tolong bang Bang Abraham Baca surat saya itu poin 5 Poin 5 itu jelas Mengatakan bahwa Kalau memang ada etikat baik Ya Dan catatan ini teman saya Mungkin tidak menguasai Itu bukan diserahkan Karena ketakutan Masuk TV di publis Di posting itu Maksudnya Baporkan ke DINSO Sudahlah Terus selesai berdebat disitu Sekarang kalau Novi punya niat baik Mau apa Kalau misalnya hanya ngomong begini 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 Ya kita pulang Tapi kalau mau ngomong disitu ya Kan masih bisa kita ketemu besok Bisa ketemu ntar malam langsung ke rumahnya Nah dari bagian yang Surat kuasa elektronik ini Ini yang akan dipakai sama DINSO dan juga Novi Untuk ngelawan balik mereka gitu Karena kan dari timnya Farhad Dari Agus itu Tidak ada etikat baik ya mereka Malah kesannya kayak Mempermainkan DINSO dan Novi gitu HPnya Mbak Elmi Baterainya habis Jadi gak bisa ngebales Novi Itu modus banget Terus aku liat actingnya Agus gitu kan ya Lagi Lagi kayak kesakitan gigi Lemes gitu Habis dari diperiksa di kantor polisi Kelihatan banget lah actingnya gitu ya Ya pusing aku dengar Damai-damai Damai itu mana Kalau aku pesan nasi goreng Ada nasi gorengnya Kalau pesan damai Mana damai Itu kan Saya gak usah mikir kesitu lagi Kalau dicari-cari nih Dampaknya udah gak netral Karena sudah Walaupun nanti dampaknya misalnya Minta ambil kembali Lagi mana orangnya Seluruh Para donasi yang nyumbang Mulai dari 7 ribu Kalau mau ambil uangnya sini Ke rumah gue Sini cari gue Yang itu aja yang Seperti yang nyari gue Yang 80 miliar Katanya uangnya di depan gue Kan Kalian dari Misalnya dari Aceh Dari Papua Nyumbangnya 15 ribu rupiah Terus kalian mau datang sini Bawa sini surat kuasa Lebih mahal harga materinya Dibanding yang kalian punya Sumbangan kira-kira Betul gak? Udah lah Jangan diadu-adu Begitu Ini adalah sembangan Kalau sama dengan Masuk ke jelengan mesjid Ya Begitu kalian Ambil lagi Samanya dengan maling Maling jelengan Oke Itu aja saya bilang Kalau ada Donasi Donatur yang Mau ribut Atau Bermasalah dengan Bermasalah dengan Gue Akan Lari 20 tahun Ketan Kriminal Hampir Semua penjahat Maupun Tidak penjahat Tidak penjahat Tidak penjahat Tidak penjahat Tidak penjahat Tidak penjahat Ini barang bukti Ini barang bukti Bapak mengakui Agus menipu Ya Ya ampun Gus Iyu gimana nih Lihat tuh Bapaknya ngomong nih Bapaknya ngomong Lu nipu Gus Aduh Gus Eh Pak polisi Ini dibilang nih Semua orang pernah menipu Pernah gak Ayo ngacung Lawyer sekalipun Mohon maaf ya Menipu Ngapain lu Nyuruh orang aku Aku menipu Lu aneh lu Mohon maaf Semua orang pasti pernah menipu Astagfirullahaladzim Semua orang pasti menipu Apa sih Lawyer sekalipun Ayo Sebetulan di momen ini Berarti Agus menipu Maksudnya Agus menipu Allah Oh my God Agus di momen ini menipu Maksud lu gitu Ya Ya ampun Ini orang Ih sumpah dia parah banget ya Jadi Agus menipu pak Bapak Bapak tau gak Agus itu gak punya anak Lu itu duduk disitu Based on apa Lu sedang duduk Di dalam satu mediasi Kasusnya donasi Menghadapi yayasan Yang bertanggung jawab Yang bertanggung jawab kepada donatur Lu tapi gak tau Latar belakangnya Klien yang lu Lu Bela Dan lu Perjuangkan ini Lu kan sama-sama berjuang Sebagai timnya si Farhat Abbas Dan lu Membela si Agus Untuk masuk rekening Ke rekening Agus Itu uang Uang donatur Tapi kenapa lu bisa gak tau Agus punya anak Atau enggak Wah Kacau nih Jawaban polisi Soal laporan Uang donasi Agus Salim Memang Pratiwi Novianti Bisa dipenjara Laporan Kasus Dugaan Pencemaran Nama baik Dari korban Penyiraman Air keras Di Cangkerang M Agus Salim 32 tahun Telah diterima oleh Polda Matrojaya Agus melaporkan Pemilik Yayasan Peduli kemanusiaan Sekaligus Youtuber Pratiwi Novianti Alias Teknofi Dalam laporan Yang terregistrasi Dengan nomor LPB 6330 Sekian Polda Mitrojaya Pada 19 Oktober Benar Polda Mitrojaya Telah menerima Laporan Dari saudara Mas Melaporkan Dugaan Pencemaran Nama baik Dan Atau fitnah Dengan media elektronik Ujar Kabitumas Polda Mitrojaya Kombes Spon Adek Arisham Indradi Kepada wartawan Jadinya mengalami penyiraman air kelas Pada September 2024 Hingga penglihatannya terganggu Dan membutuhkan biaya Yang cukup banyak Ungkap Agus Dalam laporannya Kemudian korban Mendapatkan sumbangan Dari donasi Telapor Melalui sebuah podcast Dimana diumumkan Adanya donasi Yang bisa dilakukan Dikirimkan ke rekening Telapor Ujar Adek Dari penggalangan Donasi tersebut Terkumpul Sejumlah uang Senilai 1,4 miliar Hanya saja Uang donasi itu Diminta kembali Oleh Pratiwi Pelapor atau korban Merasa mendapatkan Ancaman tuduhan Dan fitnah Seolah-olah korban Tidak amanah Terhadap uang donasi tersebut Kata Adek Polisi menyatakan Akan menyelidiki Terlebih dahulu Mengenai pengakuan Dari Agus Terkait alasan Terlapor Meminta kembali Uang donasinya Nilai yang akan didalami Poinnya adalah Pelapor atau korban Merasa difitnah Seolah-olah Tidak amanah Dengan uang donasi tersebut Tegas dia Sebelumnya Agus Disiram air keras Oleh bawahannya sendiri Berinisial JJS Di Jalan Nusa Indah Cangkrang Jakarta Barat Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya Bahkan akibat disiram Cairan kimia berbahaya Membuat penglihatan Agus terganggu Dia pun sempat dirawat Di rumah sakit Cipto Mangkusumo Kisah Agus itu Viral di media sosial Hingga sejumlah Youtuber mengundangnya Sebagai narusumber Dan memberinya donasi Pratiwi Novianti Curhat penyelesaiannya Usai bantu Agus Salim Namun berujung kistru Soal masalah donasi Abdu ведь Dan 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 ición Ambil Al